Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera, hom swastiasu, nama udaya, salam kebajikan Alhamdulillah puji Tuhan Ini menjadi suatu hari yang membahagiakan untuk saya Dan di tengah kita ada kita apit sama main ikan channel Ini ada salah satu tokoh nasional tentang dunia ikan hias Khususnya Arwana Dari Sabang sampai Merauke, mungkin Asia Tenggara, mungkin dunia nama Suwandi Mungkin kita panggilnya Bapak Suwandi Bapak boleh, mas boleh, bang boleh, om boleh Ini adalah salah satu tokoh di mana beliau berjuang dengan caranya Dan pada akhirnya Arwana bisa kita nikmati Bisa kita dapatkan semakin majunya jaman, semakin mudahnya regulasi Ini berkat salah satu Bapak Suwandi Perjuangannya, terima kasih Pak Suwandi Bagaimana Arwana Superhead khususnya Ini kan ikan endemik Indonesia dan hanya ada di Kalimantan Dan dia masuk yang zona merah Apendik 1 paling dilindungi Apendik 1 pada akhirnya bisa kita miliki Ini kan suatu proses, ada kemajuan Berarti dunia bleedingnya itu sangat berhasil Sedikit cerita Ada proses apa yang Pak Suwandi jalankan disitu sebetulnya? Kalau kita menilai dari zaman dulu ya Zaman dulu mungkin 30 tahun yang lalu Arwana itu masih tangkapan dari alam Tetapi kan ada regulasi atau peraturan dari dunia Ikan Arwana ini boleh dijual belikan Kalau ikan itu hasil breeding dan F2 ke atas Jadi kalau yang F0 sama F1 itu boleh-boleh dijual belikan Makanya setelah ada regulasi itu Para penita Arwana khususnya berame-rame bikin breeding Sampai sekarang mungkin fam-fam di Indonesia itu udah ratusan ya Mungkin beberapa ratus fam lah Sampai saat ini Yang punya izin tapi yang punya izin ekspor Sebagian aja Sampai akhirnya Arwana itu Zaman dulu itu orang tidak kenal Arwana Mungkin ya karena faktor media Sekarang itu dengan adanya Youtube Atau media-media lainnya Jadi Arwana itu udah sangat populer Tetapi belum semua orang tahu Kalau Arwana itu ikan asli kebanggaan Indonesia Dan asalnya dari Indonesia Itu Nah kita mengharap saya pribadi Arwana itu seperti koi Setiap masyarakat Indonesia tahu Arwana itu apa Ikan Arwana itu apa Nah dengan adanya abang-abang atau bapak-bapak ini Saya berterima kasih ikut mempularkan Arwana Sehingga masyarakat luas Bisa tahu ikan Arwana itu ikan asli Indonesia Dan menjadi ikonnya dari perikanan sekarang Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Tujuan dari kontes ini Salah satunya untuk memperkenalkan Arwana Kekalai Rame Salah satunya Terus ada juga Untuk Mencari ikan-ikan yang berkualitas Terus Membuka pasar Salah satunya Jadi sebenarnya Tujuan ini sangat positif sekali Mudah-mudahan nanti Kontes-kontes selanjutnya Itu bisa didukung Dari semua pihak Dari semua pihak Kalau sekarang kita dari KKP Alhamdulillah Sudah dikasih tempat Pasarana yang bagus sekali Terima kasih juga sama KKP Itu penjelasan dari saya singkat Terus menyikapi begini Mungkin banyak orang belum tahu Tentang dunia kontes Ini ada berapa organisasi sih Yang diakui oleh pemerintah Ketika organisasi ini Bisa membuat kontes Apa ada syarat khusus Untuk jenis ikan Arwana Sebenarnya sih Makin hari Kontes-kontes ini semakin marak ya Dulu zaman dulu Mungkin kita mundur 10 tahun yang lalu Kontes itu hanya satu Di Arwana Kepidosa Aci Setahun sekali Tapi sekarang Kontes hampir setiap bulan Mana kontes Padahal itu kemajuan yang luar biasa Sisi positifnya Jadi promosi semakin bagus Bangsa pasar ikan juga semakin luas Itu sangat Apresiasi Jadi Sebenarnya sih gak ada aturan khusus Klub mana yang boleh kontes Oh gak ada regulasi khusus Yang penting dia bisa Menjamin Kelangsungan kontes ini rame Menjamin ikan ini aman Itu sebenarnya sih Udah cukup Jadi pemerintah juga Tidak membatasi Selama ini Pak Suandi Dalam setahun Yang tahun-tahun kemarin Dalam setahun itu bisa berapa kontes Arwana Belakangan Belakangan ini untuk jadwal tahun 2023 aja Seluruh Indonesia Mungkin ada 10 sampai 12 kontes Daripada itu hampir setiap bulan Beda sama Tahun-tahun kemarin Kalau yang masa pandemi itu Sama sekali gak ada kegiatan kontes Tapi Kita mundur sebelum pandemi itu Setahun mungkin 4 kalian kontes lah ya Seluruh Indonesia gitu Tapi sekarang udah Sangat luar biasa Terus gini Pak Suandi ini kan Total bergerak di Arwana ya Khususnya di Organisasi Arwana Itu ada yang namanya Apa sih Organisasi Arwana Jadi Organisasi Arwana Itu sebenarnya kan Kalau dari pertama kali Yang ada itu Aksi Arwana Keluar Indonesia Terus ada lagi Cia Klub Indonesia Arwana Ada Arwana Klub Surabaya Ada yang lain-lain Sebenarnya itu Gak apa-apa Itu kan cuma Buat memfasilitasin Penghobi-penghobi aja Ada wadah Jadi kalau ada kontes Ya minimal ada klub lah kan gitu Oh iya Jadi ada Ada kontes pribadi Jadi sebenarnya sih Setiap klub ya kurang lebih sama Dia dampak positif semuanya Tidak ada yang bikin dampak negatif Karena dengan ada kontes ini Pasti dampak positifnya luar biasa Nah ini kan Tentunya kan tujuan dari kontes ini Satu Memperkenalkan ke masyarakat Setuju Terus memancing Untuk dunia perdagangannya Setuju Dan untuk dunia perdagangannya Ada regulasi khusus Untuk jenis super rate ini Pak Suandi Kalau untuk super rate ini Tadi dari awal Boleh diberjual belikan Itu hasil penangkaran Asal-usulnya jelas F2 ke atas Tapi kalau untuk kontes-kontes ini Kan pasti ada mobilitas ya Pemerintah udah kasih mudahan Jadi mungkin dari izin segala macam Kalau buat kontes itu Pengecuali dipermudah gitu Beda kalau Kita kasih jual beli Itu mesti ada dokumen Kompet Dan sebagainya Itu kita gak boleh langgar Oh ada lah disitu Regulasi-regulasi ya Terus untuk kontes hari ini Berapa slot yang Akhirnya terisi Oleh para penggemar Kompetisi ini Ini kalau untuk kontes TIA ini Targetnya 80 solat Atau 80 aquarium Semuanya terisi penuh Target Iya Terisi penuh Udah targetnya udah tercapai Selamat Selamat Jadi targetnya tercapai Karena gini Pak Suandi Memang Kita konteksnya Ketika bicara Arwana super rate ini Kan kita Menyasar menengah ke atas Istilahnya Ada orang rasa takut Ada orang rasa takut Ya kan Nah menurut Pak Suandi Jadi gini Kalau arwana itu Mungkin zaman dulu Iya Menengah ke atas Karena Orang yang tahu arwana itu Orang-orang tertentu Iya sih Tapi sekarang Orang gaji UMR pun bisa beli Iya Paham gak Zaman dulu Zaman dulu UMR itu Mungkin kita tahun 2000an itu UMR anggap 2 juta Iya Harga arwana anggap 4 juta Jadi orang mau beli arwana Yang harga 4 juta Itu butuh perjuangan Yang banyak Untuk mencapai Beli 1 ekor ikan Iya Tapi dengan UMR 5 juta Dia mungkin Mengisikan duit Beberapa bulan aja Dia bisa beli arwana 1 ekor Jangan salah Beli arwana itu bukan doang duit Beli arwana itu investasi Iya 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 Jadi Setuju Setuju Jadi kita Gak ada bahasa lagi Arwana itu buat menengah ke atas Tidak juga Sekarang anak SMA pun Bisa beli arwana Kita bisa lihat disini Nanti bisa saksikan semua Pemain-pemain kontes itu Anak-anak muda Iya sih Gitu Jadi Zaman sudah berubah Zaman sudah berubah Kalau budget terbatas bisa diakali Beli yang size-size kecil ya Bisa Bisa di sell kecil Bukan berat Iya betul Iya betul Makan investasi tadi kan Betul Investasi beli yang 20 cm Nanti kalau dia bisa rawat Jadi gede Dia harganya Harganya pasti bagus Kalau bisa rawat Bisa nanti dijual Bili 2-3 ekor lagi Akhirnya kan jadi banyak Satu-satunya Satu pertanyaan terakhir Pak Suwandi Mohon maaf Dan terima kasih banyak atas waktunya Ini pertanyaan yang sederhana Tapi saya yakin ini ada Di banyak benak orang Termasuk diri saya Karena pemahaman saya tentang Arwan ini minim Pak Suwandi Kenapa di dunia kontes ini Hanya untuk ini super red Jadi begini Ini sebenarnya Kita tahun-tahun dulu Pernah membuka Kelas-kelas lain Ini kontes arwana itu Beda dengan kontes ikan-ikan lain Butuh operasional yang mahal Loading, aquarium, segala macam Jadi Sebenarnya kita gak jadi masalah Kita mau adakan kontes golden Gak apa-apa Iya misalnya Tetapi Mau gak Pampam golden Itu support kami Oh Nih Orang nomor 1 di Indonesia Di dunia arwana Langsung menjawab Jadi Perlu dukungan teman-teman juga Betul Entah itu famnya Entah mungkin secara personalnya Yang merasa bangga Walaupun tidak punya super red Bro 100 juta Bro 200 juta buatin kelasnya Mungkin itu yang harus jadi Karena begini Kita ngitungnya begini Satu aquarium buat super red ini Sama dengan satu aquarium buat golden Kan sama aja operasionalnya Iya kan Nah kalau tiketnya kita bikin sama Kan tentu memberatkan yang golden Kurang lebih gambarannya begitu ya Gambarnya bisa membuka ya Jadi kalau ada fam-fam Yang mau support kami Pasti nanti juga baliknya ke dia lagi Penjualannya lebih bagus Iya 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 Kita tinggal menjalankan aja Gitu Iya gitu Jadi kurang lebih gambarnya begitu ya Paham ya Jadi Mungkin kami gak mau mengadakan Harus ada simbiosis mutualisme Dalam arti kata Beberapa icon ini Mesti berkaitan dan Ya saling mendukung Iya betul Dan terima kasih banyak Atas waktunya Pak Suwandi Dan harapannya dunia arwana Dengan kehadiran Pak Suwandi Yang semoga Selalu dalam keadaan sehat wafiat ini Bisa tetap membuat Kami-kami para pemula Lebih tertarik Lebih semangat dalam Memelihara arwana Walaupun mungkin Agak sedikit Apa tetap ya Apa Biar membuka tabir Bahwa arwana itu Tidak hanya untuk menengah ke atas Kita pun Tadi sudah disampaikan oleh video Dan ke depannya Dunia ikan hias ini akan Lebih menarik lagi Khususnya untuk jenis arwana Dimana lombanya akan Lebih banyak lagi Pasti ini Iya insya Allah Pasti ini terima kasih banyak Atas waktu ini Assalam Hormat Assalam Hormat Assalam Hormat Sampai jumpa Terima kasih.